Satgas TMMD 0727 Karanganyar, keliling desa untuk membagikan bantuan sembako kepada warga yang kurang mampu di desa Jatiwarno Karanganyar dengan semangat Satgas TMMD mengendari motor di tengah medan yang terjal. Dalam rangka membantu ekonomi warga di tengah pandemi, Satgas TMMD membagikan sembako keliling ke desa Jatiwarno Karanganyar menggunakan sepeda motor. Paket sembako ini merupakan buah kerjasama antara Dandim dan Vef Hotel. Sasaran warga yang memperoleh bantuan paket sembako sebanyak 10 orang, paket sembako berisi kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak. Jadi ini kegiatan kami dalam rangka bantuan sosial dari Kodim Karanganyar berkesasama dengan Vef Hotel. Kami tadi menyiapkan beberapa paket sembako untuk beberapa warga kurang mampu di wilayah desa Jatiwarno yang dimana kita sedang merasakan TMMD. Ini juga suatu bentuk kerjasama yang bagus antara Kodim Karanganyar dengan stakeholder terkait dalam rangka memberikan bantuan sosial kepada pihak-pihak yang kurang mampu. Tadi berapa rumah pak yang diberikan sembako pak? Tadi totalnya ada 10 rumah yang kita datangi. Dalam kesempatan ini, Pelda Revan mengucapkan banyak terima kasih kepada stakeholder yang membantu kelancaran program TNI Manunggal Membangun Desa di desa Jatiwarno Karanganyar. Ia berharap sembako yang disalurkan dapat bermanfaat untuk warga. Tim Liputan Cahaya TV